Luar biasa, baru saja kita saksikan video profile dari Dr. Haji Mahyudin STMM yang akan dilantik pada hari ini, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi nih dan bahkan tadi dapat bintang maha putra ya Pak ya, luar biasa. Baiklah hadirin yang terhormat, agenda selanjutnya adalah pembacaan SK Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jeneral Partai Perindo, Bapak Ahmad Rofik. Kepada Bapak Ahmad Rofik, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Persatuan Indonesia Nomor 1881 SK DPP Partai Perindo Strip Garing Angka Romawi 8 Garing 2022 tentang pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Perindo. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo setelah memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo tentang Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Perindo Periode 2022-2027. Pertama, mengesahkan nama Saudara Dr. Haji Mahyuddin STMM sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Perindo Periode 2022-2027. Dua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah. Tiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditapkan Jakarta 27 Agustus 2022. Dewan Pimpinan Pusat Ketua Umum Haritanu Sudibyo ditandatangani, Sekretaris Jenderal Ahmad Trofik ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Trofik. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baiklah hadirin, sesaat lagi kita akan memulai prosesi pelantikan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Bapak Dr. Haji Mahyuddin STMM untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, akan kita saksikan bersama penyematan jaket Partai Perindo, Pak. Kepada Bapak Dr. Haji Mahyuddin STMM oleh Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Silahkan, Bapak Haritanu Sudibyo. Muat mantap pas ini, Pak. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan SK kepada Bapak Dr. Haji Mahyuddin STMM oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Baik, dengan disematkannya jaket Perindo dan diserahkannya SK, maka ini menandakan bahwa Bapak Dr. Haji Mahyuddin STMM telah resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Untuk media, kami persilahkan mengambadikan momen ini terlebih dahulu untuk difoto bersama, Pak. Tetap, Pak, di tempat. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Untuk boleh kembali ke tempat. Sementara kepada Bapak Dr. Haji Mahyuddin STMM, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo, Bapak Mahyuddin. Jaket Partai Perindo serta SK juga sudah diserahkan secara langsung oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo kita. Dan Pemirsa kita dengarkan bersama pidato dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo, Dr. Haji Mahyuddin STMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam persatuan Indonesia. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Haritanu Sudibyo. Beliau ini sahabat saya lama, sudah puluhan tahun, pada akhirnya saya bisa bersama-sama di tempat ini. Ketua Harian, Perindo Bapak Muhammad Zainul Majidi, beliau ini orang yang saya kagumi karena termasuk di mata saya, beliau ini orang cindikiawan. Banyak ceramah-ceramah beliau menjadi rujukan saya dalam ilmu pikih biasanya. Para Wakil Ketua Umum dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen, Pak Ropik, seluruh jajarannya, Bapak Bendara Umum, sahabat saya, kemudian juga hadir di sini ada teman-teman saya dari DPD RI, ada Pak Edwin, mohon berdiri Pak Edwin, ada Pak Fernando Sinaga, ada Pak Martin Bila, ada Gusti Fariasen Aman, dan ada Andri Putra Singkaru. Mudah-mudahan nanti nyusul saya ya, ada juga Ibu Gusti Ayu, ini insya Allah mantan anggota DPD RI, dan ada Pak Fadel Muhammad tentu saja, mohon berdiri. Sekarang ini lagi viral juga Pak Fadel Muhammad, mudah-mudahan nyusul juga ke Perindo, kalau tidak Pak Fadel minimal Ibu Hana yang nyusul ke Perindo. Seluruh pengurus DPD RI yang hadir pada hari ini, dan seluruh pengurus wilayah daerah di seluruh tanah air yang hadir secara virtual, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur karir Allah SWT, Tuhan yang maesah atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam forum yang mulia ini. Pada hari ini, saya hadir di tengah Bapak-Ibu sekalian sebagai bagian dari keluarga besar Partai Persatuan Indonesia. Yang diamanahin dan baru saja dilantik oleh Ketua Umum, Bapak Haritanu Sudibyo. Di forum yang mulia ini pula, izinkan saya menyatakan bahwa secara resmi, saya ikut bergabung ke dalam barisan Partai Persatuan Indonesia. Yang kemudian untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adalah sebuah kehormatan bagi saya, bisa bersama-sama dan berhikmat untuk rakyat Indonesia di bawah Panji Perindo. Perindo adalah partai yang sangat istimewa bagi saya. Sebagai partai Perindo memiliki karakter yang inklusif, yang artinya terbuka bagi semua kalangan, terbuka bagi semua golongan, terbuka bagi semua agama. Karena persatuan itu sangat penting. Tanpa persatuan, kita tidak bisa membangun Indonesia yang besar ini. Sehingga menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini menjadi prioritas. Itulah saya sejalan dengan cara berpikirnya Pak Haritano membangun Partai Persatuan Indonesia ini. Banyak negara-negara yang tidak pernah kita duga yang dulunya negara besar, kuat, akhirnya pecah karena lemahnya persatuan. Mungkin kita mengenal Uni Soviet, dulu kita mengenal Yugoslavia, kita mengenal Czechoslovakia. Saya berbicara ini karena saya dulu adalah Wakil Ketua MPRI yang selalu keliling Indonesia menyampaikan empat pilar berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat persatuan Indonesia. Karena kita ingin Indonesia ini utuh selama-lamanya. Kita tidak pernah berpikir Indonesia ini akan seperti Uni Soviet dan lain-lain. Makanya saya bilang, persatuan itu menjadi sangat penting. Apalagi di tengah Indonesia yang memiliki keberagaman luar biasa. Kita punya 17.000 pulau lebih. Kita punya 1.340 suku lebih di Indonesia yang harus kita satukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ketua Umum, para pengurus dan kader perindo yang saya hormati. Atas nama pribadi dan keluarga, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Haritanu Sudubyo atas amanahnya kepercayaan diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan melaksanakan amanah ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Tadi saya mau masuk ke ruangan ini, di bawah kita diguyur hujan Pak. Saya bilang mungkin ini pertanda baik saya masuk perindo. Karena hujan itu anugerah dari Allah SWT, Tuhan yang maesan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Mudah-mudahan kehadiran saya ini membawa kehidupan baru dan semangat baru dalam perindo. Dan perindo akan berjaya di bumi Indonesia. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Saya kira ini saatnya kita berjuang bersama-sama, karena ini merupakan pertaruhan eksistensi Partai Perindo. Saya ingin sampaikan bahwa kita harus berjuang mewujudkan cita-cita besar pendiri bangsa kita. Cita-cita besar itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tidak ada pekerjaan besar yang bisa dilakukan dengan mudah. Pasti berat. Pekerjaan perindo untuk memenangkan kontestasi untuk berkuasa di tahun 2024 itu bukan pekerjaan yang mudah. Berat saudara-saudara sekalian. Saya sudah pengalaman berpartai. Seperti saya sampaikan dalam video saya tadi. Kita ingin berkuasa. Tapi kekuasaan itu bukanlah tujuan sebenarnya. Tujuan kita adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk membangun Indonesia menuju Indonesia yang sejahtera. Sehingga izinkan saya yang baru dilantik menjadi Ketua Dan Pembina. Mungkin kalau saya boleh berbicara mengingatkan kita semua atas izin Ketua Umum. Saya mengajak seluruh kader perindo di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote. Hari ini di dada saya ada simbol partai perindo, burung elang yang gagah perkasa dengan sayapnya. Burung elang ini memiliki ketajaman penglihatan yang luar biasa. Kita ingin seluruh kader perindo mampu menajamkan mata-matanya di seluruh Indonesia agar mampu melihat setiap denyut nari masyarakat kita yang susah harus diperjuangkan untuk sejahtera. Burung elang memiliki visi yang jelas. Juga perindo memiliki visi yang jelas. Makanya saya bilang, saya amatin logo kita ini. Ditaruh di dada kiri, di atas jantung kita. Ini sebuah pertanda bahwa semangat elang itu harus ditanamkan di dalam dada kita. Burung elang itu pemberani. Tidak ada yang burung lain yang berani mengganggu burung elang. Kalau kita menjadi pemimpin, tidak boleh takut, harus berani menyuarakan kebenaran. Walaupun kadang-kadang itu terasa pahit bagi kita, harus berlawanan dan kekuasaan karena kebenaran itu di atas segala-galanya. Maka kader perindo harus mampu menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. Burung elang itu burung yang ulet, tidak gampang menyerah untuk memperjuangkan cita-citanya. Kita harus tangguh, harus kuat memperjuangkan cita-cita kita untuk Indonesia yang sejahtera. Setahu saya, burung elang itu tidak mau makan bangkai. Dia kalau makan, itu dagingnya harus dagingnya yang fresh. Kalau pengertian di dalam Islam, mungkin Pak Tuan Guru, bangkai itu sesuatu yang haram. Jadi kita kader perindo, jangan ikut-ikutan makan barang-barang haram. Tidak boleh kader perindo terlibat korupsi, itu penting. Karena bangsa ini bisa hancur gara-gara korupsi. Betul. Jadi kita jangan terjebak kepada politik ekslusif, kita ini inklusif. Kita berjuang bersama-sama. Banyak negara-negara hancur gara-gara korupsi. Dulu perusahaan terbesar di dunia dalam sejarah mengalahkan perusahaannya Pak Haritanu, namanya POC itu bangkut gara-gara korupsi. Apa kita mau Indonesia seperti itu? Oleh karena Indonesia itu, kader perindo harus terdepan di dalam mendukung integritas melawan korupsi di Indonesia. Kiranya itu saja yang saya sampaikan terlalu panjang, nanti-nanti giliran Pak Haritanu lagi. Soalnya kalau saya pidato kadang-kadang terlalu bersemangat kepanjangan biasanya. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan beberapa baik pantun. Pantun ini kalau orang jelek mau terlihat cakep banyak-banyak baca pantun. Dan secara khusus pantun ini baru ditulis oleh istri saya, mohon istri saya berdiri. Ya Pemirsa, baru saja kita dengarkan pidato dari Pak Mahyudin yang sudah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Dan Pemirsa, di studio kami juga sudah hadir pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang, jilang sore Mas. Selamat siang, jilang sore. Siap, tapi ini saya mau ke Pak Heri dulu Pak Heri. Ini tadi ada beberapa persoalan yang disampaikan oleh Pak Mahyudin. Di antaranya adalah persatuan yang penting dan juga pekerjaan ini yang tidak akan mudah ke depannya. Tidak hanya memenangkan kontestasi pemilu 2024, tapi juga mensejahterakan masyarakat. Nah, strategi dari Partai Perindo yang real, yang nanti akan dibawa dalam kampanye 2024 kira-kira apa? Ya, kita belajar dari pengalaman tahun 2019 yang lalu bahwa Partai Perindo belum bisa duduk di Senayan. Tapi kami memiliki 408 anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Nah, dengan kondisi-kondisi masyarakat pada hari ini, dengan kader-kader kami yang sudah duduk di kabupaten kota dan provinsi, tentu kami belajar banyak. Kami belajar banyak tentang bagaimana cara kami memenangkan kontestasi pemilu yang akan datang di tahun 2024. Kita bisa lihat bahwa silih berganti tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang memang sudah teruji, tidak hanya di bidang politik, tapi tokoh-tokoh yang teruji di bidangnya. Saya juga belum lama bergabung di Partai Perindo. Saya dulu sama dengan Mas Adi, seorang analis politik. Kalau kemudian saya bergabung dengan Partai Perindo, ada Kang Ferry Kurnia, mantan komisioner KPURI, ada Mas Tama Langkun. Artinya apa? Partai Perindo menyadari betul kehadiran tokoh-tokoh. Ini adalah salah satunya variable yang nanti akan mendongkrak suara Partai Perindo di tahun 2024 yang akan datang. Ya, tentu hal-hal yang lain, kami terus bergerak. Kita tahu bahwa Partai Perindo dan masyarakat juga tahu bahwa Partai Perindo adalah partai yang sangat concern terhadap pengembangan kemajuan daripada usaha kecil menengah, misalnya. Dan ini tentu terus kami lakukan, kami upayakan. Kami selalu dekat dengan rakyat, hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat. Di mana ada bencana alam di situ, Perindo juga hadir. Di mana kesulitan rakyat, di mana usaha-usaha kecil, kami juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik. Kita juga akan kembali untuk melihat dan juga mendengarkan bersama. Setuju semua? Pemirsa, ada. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Mahyudin SDMM atas amanah baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo.